Pondok pesantren terpadu Al-Muntas pertama kali berdiri pada tanggal 8 Juli 2008 di Desa Banguntapan, bantul oleh Yai Haji Muhammad Khairan Marzuki, dibantu istri Yai Haji Sudiyati Ulfa. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2012, berhasil membangun Pondok pesantren terpadu Al-Muntas yang kedua di Desa Beji, Patuk, Gunung Kidul sebagai pusat koordinasi seluruh lembaga di bawah naungan Yayasan Pondok pesantren terpadu Al-Muntas. Pondok pesantren terpadu Al-Muntas diselenggarakan dengan pola salafia hadithia, bermanajemen modern, peduli terhadap lingkungan dalam rangka, menuju lembaga yang li'i ala ikali matilah, lembaga yang maju, bonafit, favorit, dan membanggakan. Memasuki usianya yang ke-13 tahun, Pondok pesantren terpadu Al-Muntas telah memiliki beberapa lembaga pendidikan formal dan non-formal, yaitu Madrasah Diniyah, Rautotul Adfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pondok pesantren terpadu Al-Muntas dikelola dengan konsep Islamic boarding school berbasis entrepreneur dan tahfid dengan komitmen yaitu pesantren tempat nyantrenya Salon Pengusaha Muslim, agen pembimbing perubahan. Santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, namun juga kewirausahaan. Mari, daftarkan anak Anda menjadi Santri Pondok pesantren terpadu Al-Muntas yang perilaku islami, pintar ngaji, etos kerja tinggi, berprestasi, dan mandiri. Pondok pesantren terpadu Al-Muntas